Oh saya kerja di ini, misalnya kerja di Telkom, kerja di Astra, kerja di Semen Gresik Tapi dia gak ngomong kalau sebenarnya dia itu di anak perusahaannya gitu Jadi padahal gajinya itu beda banget anak perusahaan sama big company-nya Jadi ya itulah jangan terlalu tertipu juga sama image perusahaan Yang penting kamu tuh tau KPI kamu apa Dan kamu tuh ngerasa kalau kamu bisa ngelewatin KPI itu Karena kalau kamu gak bisa, terus kalau minta gaji sekian Ya agak gak ini ya, agak gak sinkron nantinya Terima kasih telah menonton! Kali ini aku mau pakai blush on-nya Blush on, contouring, and highlighter Ini bronzer sih, ini bukan contouring Karena dia warnanya agak-agak ada shimmer-shimmernya juga Dan warnanya tuh coklat muda gitu Ini blush on-nya, ini highlighter Dan aku akan mengekinkan di sini Dan aku akan mengekinkan di sini selamat menikmati selamat menikmati tapi ini alisnya biasa aja kok normal-normal aja yang terlalu bold karena nanti takutnya yang melancarkan serem lagi ya gak sih nah ini aku pakai di balet punya Nia Lizzy Parah yang Pavlova ini baru produknya dan ketika aku coba ini di kolom ter itu tuh bagus banget super bagus warnanya warnanya liat nih tuh cantik gak sih nah jadi itu dulu tips aku buat temen-temen semua buat adik-adik juga yang mungkin mau nyoba di perusahaan kedua atau perusahaan ketiga gitu yang pasti semangat buat jadi job seeker karena buat jadi job seeker itu memang gak mudah tapi itu kan pengalaman ya semakin kita sering mau pancara sama orang semakin kita ditolak maka change kita akan makin besar so jangan sampai kegagalan bikin kita down karena setiap orang punya jatah gagal dan habiskan jatah gagal kalian supaya cepet-cepet dapet goal oke thank you bye see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati